Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Agus Andika Putra Salah satu mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara Pada Fakultas FKIP Prodi PGSD Dengan name 2021-61017 Angkatan 021 Disini saya akan mempresentasikan salah satu teori belajar Yaitu teori belajar konstruktivistik Apa itu teori belajar konstruktivistik? Teori belajar konstruktivistik Didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif Yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari Menurut Karin menjelaskan Teori konstruktivistik adalah suatu teori belajar yang menekankan para siswa sebagai belajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan Tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan secara individual Kemudian pelajaran menurut konstruktivistik adalah proses mengasimulasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya Sehingga pengetahuan dapat dikembangkan Kemudian prinsip-prinsip teori konstruktivistik Yang pertama pengetahuan dibangun oleh siswa Yang kedua pengetahuan tidak dapat dibindahkan dari guru ke murid Kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalah Yang ketiga murid aktif mengkonstruksi secara terus menerus Sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmu Yang keempat guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar Yang kelima struktur pemberajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa Yang keenam menghadapi masalah yang relevan dengan siswa Mencari dan menilai pendapat siswa Kemudian yang selanjutnya tujuan teori belajar konstruktivistik Yang pertama mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan Dan mencari sendiri pertanyaannya Yang kedua bantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap Kemudian yang ketiga mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu Kemudian yang keempat menemukan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya mereka sendiri Kemudian selanjutnya Implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran Dasar pembelajaran adalah bahwa diri siswa sudah ada pengetahuan pemahaman kecakapan pengalaman tertentu Melalui proses pembelajaran siswa menambah merevisi atau memodifikasi pengetahuan pemahaman kecakapan pengalaman lama Menjadi pengetahuan pemahaman kecakapan pengalaman yang baru atau proses konstruksi Kemudian guru berperan memfasilitasi terjadinya proses konstruksi Kemudian selanjutnya ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik Di antaranya menekankan pada proses belajar bukan mengajar Kemudian berpandangan bahwa belajar bukan suatu proses bukan menekankan hasil Kemudian mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa Kemudian mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan Kemudian penelitian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa Kemudian memberi kesempatan pada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata Kemudian belajar menekankan penafsiran personal tentang keduanya Belajar merupakan proses aktif dimana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman Kemudian pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi Kemudian tokoh-tokoh teori konstruktivistik Di antaranya yaitu Vygotsky dengan sosio-kultural teori Kemudian Gershne dengan the instruction theory Kemudian Max Weidzheimer, Wolfgang Pohler, dan Kuf Koka Dengan teori Gershaw atau problem solving theory Kemudian Jan Piaget dengan kognitif konstruktivisme Kemudian Jeremy Brenner dengan discovery learning Kemudian Robert Gagan dengan theory of identity development Kemudian selanjutnya kelebihan teori belajar konstruktivistik Kelebihan menggunakan teori belajar konstruktivistik Di antaranya yaitu berpikir, paham, ingat, kemahiran sosial, dan menyenangkan Berpikir, dalam proses pembelajaran murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Paham, murid terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran Sehingga lebih paham dan mengaplikasikannya dalam semua situasi Ingat, oleh karena murid terlibat secara langsung dengan aktif Mereka akan ingat lebih lama semua konsep Kemahiran sosial Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru Kemudian kelebihannya yang lain yaitu menyenangkan Proses pembelajaran terasa menyenangkan karena siswa terlibat secara aktif Kemudian kelemahan teori belajar konstruktivistik Atau kelemahan atau kurangannya yaitu Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli Sehingga penyebabkan miskonsepsi Kemudian konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama Dan setiap siswa melakukan penangan yang berbeda-beda Kemudian situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama Karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana Yang dapat membantu keaktifan dan kreatifitas siswa Demikianlah Salah satu Pengertian Prinsip-prinsip Ciri-ciri Implikasi Kelebihan dan Kekurangan kelemahan Dari teori belajar konstruktivistik Kurang lebihnya Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata Yang kurang dengan Mohon di maafkan Sekian dari saya Jangan lupa Like Commentnya Yang positif Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax